Pemirsa tidak sampai 24 jam, Flores Pasuruan berhasil menangkap pelaku pembunuhan balita 4 tahun di desa Tanggulangin, Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur. Tersangka adalah pasangan suami istri yang ternyata tetangga korban. MT, 27 tahun dan IM, 19 tahun, pasangan suami istri ditangkap saat reskim Flores Pasuruan, Jawa Timur. Warga dusun Pelumpang, desa Tanggulangin, Kejayan, Kabupaten Pasuruan ini adalah pelaku pembunuhan terhadap bocah perempuan yang masih duduk di taman kanak-kanak. Korban ditemukan tewas di saluran irigasi desa pada selasa kemarin. Penyidik Flores Pasuruan masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan oleh kedua tersangka. Dugan sementara tersangka membunuh karena ingin mengambil perhiasan korban. Kita masih belum bisa, kan kalau kita mau mengatakan motif itu berarti kan niat orang untuk melakukan. Kita cuma bisa mengidentifikasi di luarnya saja bahwa barangnya hilang, orangnya meninggal, sehingga ya ini perampokan. Kalau orang meninggalnya karena dibunuh dengan direncanakan, ya kita bisa yakinkan dari pebuatan materialnya bahwa dia merencanakan untuk membunuh. Cuma niat sebenarnya seperti apa, kita akan dalami dan kita akan libatkan alih psikologi. Karena kalau secara logika berpikir, hanya manusia yang sudah tidak waras saja melakukan hal ini. Orang sudah tidak berjaya, sudah dipukul, dibenamkan. Dia sudah benamkan si korban ini, hasil rekonstruksi kita. Dia sudah benamkan di dalam sungai ini, balik dia, balik lagi memastikan. Jangan sampai nggak mati, dibenamin lagi. Sebelum membunuh, tersangka MT bahkan sempat dua kali memperkosa korban. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, seperti benda tumpul dan perhiasan yang dikenakan korban. Polisi menjerat kedua tersangka dengan pasal berlapis. Pasal terkait dengan pembunuhan berencana, persetubuhan, dan perampasan perhiasan. Ancaman hukuman maksimal 15 tel penjara hingga sumur hidup. Dari Pasurwa, Jawa Timur, Jaga Samudera, N News Laporkan. Jawa Timur, Jaga Samudera, N News Laporkan.